Chris Dayanti buka suara soal cibiran warga net yang sebut Aurel anak durhaka. Penyanyi Chris Dayanti alias KD angkat bicara soal para warga net yang menyebut puterinya. Aurel Hermansyah telah durhaka kepadanya. Cibiran muncul ketika Aurel berkomentar di akun Instagram Chris Dayanti. Enggak lah, mana ada, saya menyebut Aurel durhaka. Saya dalam keadaan apapun tetap mencintai anak-anak. Saya enggak pernah ada satupun yang bilang anak saya durhaka. Ujar KD ketika menghadiri gala premiere film Ayat-Ayat Cinta 2 di 21 Episentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 7 bulan 12 tahun 2017. 17. Enggak boleh, enggak boleh, sebut Aurel durhaka, tetap saya doakan, sambung KD. Pelantun, menghitung hari, itu mengatakan ia sudah berkomunikasi dengan Aurel untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. KD mengakui bisa memaklumi hal itu. Yang terpenting baginya saat ini adalah ia mendukung apapun hal positif yang dilakukan Aurel. Termasuk keputusan putrinya itu menjadi disjokei. Deje. Supot, supot, terus saya bilang supaya dia fokus, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Aurel tak kuasa menahan tangis ketika melihat komentar warganet yang menuding dirinya durhaka kepada sang bunda. Hal itu terjadi ketika Aurel mengisi acara bincang-bincang di Studio TransTV, Jakarta Selatan. Kamis, tanggal 7 bulan 12 tahun 2017. Yang bikin sedih ya itu kalau dibuli dibilang anak durhaka, padahal orang enggak tahu. Ucap Aurel. Terima kasih telah menonton.